kembali lagi berjumpa dengan channel Pustaka Informatika pada video kali ini saya akan mewaparkan salah satu fitur yang ada di Microsoft Office yaitu bagaimana menulis Arab bagi kebagian orang menulis Arab pada komputer mungkin merupakan hal yang sangat mudah tapi tidak dengan yang belum terbiasa mungkin sebagian rekan-rekan pernah mengenal add-on Quran ini dimana aplikasi ini berfungsi untuk menuliskan ayat Al-Quran dalam lembar kerja Microsoft Word secara cepat dan mudah tetapi masalahnya adalah bagaimana seandainya tulisan Arab yang tidak ditulis bukannya ayat Al-Quran melainkan kalimat lain dalam bahasa Arab ternyata untuk menulis bahasa Arab pada komputer tidaklah sulit asalkan kita telah memahami bagaimana ijaan pada penulisan bahasa Arab dan fitur bahasa Arab harus sudah terinstall pada perangkat komputer kita untuk itu silahkan ikuti tutorial berikut namun sebelum dilanjutkan silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe like and share langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan bahasa Arab atau language pada sistem operasi Windows caranya cukup mudah silahkan rekan-rekan masuk ke setting atau pengaturan dari menu Windows ini kemudian pilih menu fit region and date nah kita pada menunya terlihat di bagian time and language silahkan klik sekali saja kemudian pada bagian language kita masuk di sebelah kiri ini ada beberapa pilihan kita masuk di menu language kemudian pada menu language ini kita baru punya satu language yang terinstall yaitu bahasa Indonesia nah selanjutnya kita cukup mengklik tombol plus disini karena kita di tahapan ini tujuannya adalah menambahkan bahasa Arab ini banyak sekali bahasa Arab yang bisa kita pilih tapi kita pakai saja yang tulisan Arab untuk Uni Emirates Arab Uni Emirates Arab atau kalau dalam bahasa Inggrisnya United Arab disini sudah muncul kita klik saja kemudian kita klik tombol berikutnya atau next kemudian kita install nah untuk memastikan apakah pilihan bahasa telah terinstall pada sistem operasi Windows dapat dipilih pada panel keyboard di taskbar atau dengan menekan kombinasi Windows plus spasi dari keyboard nah kita bisa cek disini ada bahasa-bahasa yang sudah terinstall ada Indonesia ada Inggris nah disini ada unit Emirates Arab nah sampai disini fase 1 atau tahapan pertama sudah kita lakukan setelah mode bahasa digilih menjadi Arab maka secara otomatis tombol keyboard berfungsi sebagai tulisan Arab namun yang menjadi masalah adalah tidak ada karakter atau huruf Arab di keyboard rekan-rekan tidak perlu khawatir karena di sistem operasi Windows telah menyediakan on screen keyboard yang membantu rekan-rekan untuk menulis Arab kemudian kita caranya cukup mudah aktifkan keyboard layar atau on screen keyboard jadi dari sini panel ini kita bisa tulis saja keyboard layar nah disini atau kalau dalam bahasa ini akan tekan bisa menuliskan on screen keyboard kita pilih saja nah disini nah disini terlihat layout dari keyboardnya sesuai dengan yang ada di laptop atau video rekan-rekan karena kita mau menulis dalam bahasa Arab maka kita pilih di bagian language nah kita kita seperti ini bagian language kita pilih di Uni Emirat Arab maka otomatis keyboard nanti akan berubah menjadi huruf Arab seperti ini nah seperti ini kemudian kita bisa masuk untuk mulai menulis Arab menggunakan Microsoft watch karena kan bisa lihat kita mulai menuliskan huruf Arab tulisan Arab nah rekan-rekan bisa mulai dari sini disini kita coba menulis salam jadi menulis salam kita bisa mulai dengan huruf alif seperti ini nah ini kita bisa perbesar saja supaya nanti terlihat hasilnya ya nah seperti ini atau alternatif lain fontnya kita besarkan saja nah seperti ini ya nah rekan-rekan bisa kembali fokus nah tulisan Arab biasanya rata kanan kita masuk disini rata kanan nah disini kita bisa menuliskan Assalamualaikum Ali tersebut dengan harokat fathah kemudian alif ditambung dengan mohon maaf kemudian lam ditambung dengan sin kemudian disini ada tasdib kita tambung lagi harokat fathah kemudian ada lam alif disini kita tambung saja kita beri harokat fathah kemudian ada mem kita beri harokat domah nah untuk sepasi nah kita tekan tombol sepasi sekali kemudian a'in harokat fathah lam harokat fathah kemudian ada ya kita cari huruf ya harokat sukun disambung dengan kaf harokat domah kemudian mim harokat sukun nah kita sudah bisa menulis tulisan Arab dengan rapi rekan-rekan rekan-rekan bisa bereksplorasi dengan menuliskan berbagai tulisan Arab yang akan rekan-rekan semua tulis nah demikian rekan-rekan rostaka informatika mudah-mudahan menulis Arab di Microsoft jangan lupa untuk klik tombol subscribe like and share sampai bertemu kembali dalam video tutorial lainnya terima kasih